Terima kasih telah menonton Harganya 8 jutaan, ini cuma kelas harga 4 jutaan aja 4 jutaannya nggak gede-gede banget lagi Yuk kita langsung lihat aja yuk Kayak gimana hape Ya ini dia box yang saya terima kayak gini ya Infinix GT20 Pro Udah kerjasama dengan Mobile Legends juga Disini dia sebagai hape resmi untuk MDL ya Mobile Legends Development Liga Sesi 10 Storage-nya 256GB dengan 16GB RAM Dimana RAM-nya ini 8 plus 8 ya Terus disini ada spesifikasi lainnya Ini yang saya bilang kenapa setengah harga Karena pakai prosesor Dimensity 8200 Ultimate Dengan prosesor kayak gini biasanya hape dijual dengan harga 8 jutaan Terus ini hape layarnya juga bezel-less Dan layarnya keren banget nih 144Hz Ini layar gaming banget ya Terus Clean & Pure OS Katanya dia nih nggak ada bloatware sama sekali Desainnya Cyber Meka Desain-desain kece gitu ya Kayak gaming gitu Kayak robotik gitu Terus juga dia punya kamera depan 32MP Kamera belakangnya udah OIS 108MP Ukuran layarnya 6,78 inch ya Jadi layarnya lumayan besar disini Dan baterainya 5000mAh Operating systemnya udah XOS 14 Ini kemungkinan besar juga udah Android 14 juga Disini nggak disebutin sih Dia nge-charge cepetnya seberapa kenceng gitu ya Nanti coba kita lihat chargernya berapa watt Oke kita buka langsung box-nya Ini bukanya pelan-pelan nih Box-nya keren asli Wow Keren banget desain box-nya Wih Waduh keren banget HP 4 juta loh Desain box-nya keren banget Grand Gaming Tour Outplay The Rest Infinix GT Wih kita buka lagi Di kotaknya ini isinya apa aja Wow Ada buku petunjuk penggunaan kartu garansi ya Seperti biasa Kemudian disini ada tempered glass Tuh tempered glassnya seperti ini ya Ini bener-bener tempered glass Keras soalnya Kemudian ini ada Dapet casing kita Wow Casingnya keren Ya ampun Casingnya dahsyat Casingnya dia ada Gaya-gaya mecha design juga ya Disini bagian buat lampu Bukannya ini nanti Asli kece Desainnya cakep Kemudian disini masih ada Sim card ejector Oke Sim card ejectornya standar Biasa aja ya Nggak dikasih ala-ala mecha design gitu Kemudian kita lihat Dapet smartphone-nya Nah ini kita singkir idul ya Nanti kita bahas lagi Setelah itu disini Apalagi ya Oke Kita lihat disini dapet charger Chargernya 45W Oke berarti dia Kecepatan chargingnya udah 45W ya Kalau ngeliat chargernya 45W kayak gini Kemudian kita juga dapet Kabel charger panjangnya standar ya USB-C to USB-A Dan ini kabelnya keren Udah L-type ya Jadinya kalau misalkan nge-charge Sambil buat main game Nggak ngeganggu gitu Karena dia L kayak gini Mantep banget Infinix Asli keren ya Dengan kelas harga 4 jutaan aja Ini HP boxnya keren banget ya gini Ini baru boxnya aja nih Udah serius banget Kita belum ke HPnya yang dijual Dengan setengah harga Oke sekarang kita ke smartphone-nya nih Infinix GT20 Pro Dengan Diamond City 8200Ultimate 4nm 5G prosesor Udah punya dedicated gaming display chip Wih di mantap Ini masih plastikin kita Sporotin aja ya Oke Terus juga ini Sticker e-mailnya kita buka Biar keliatan tambah keren Beuh Cakep desainnya Desainnya sabre pang banget ya Desainnya ala-ala robotik gitu Gaming banget Asli keren Ini bodinya mirip kaca Tapi bukan kaca ya Ini polikarbonat Yang dibuat seakan-akan kayak kaca Terus bagian sini Ini juga bukan metal ya Tapi kayak metal Asli keren Desainnya cakep banget Untuk bumper kameranya bertingkat 2 ya Ini naik 1 terus naik lagi sedikit disini Kece Kalau kita lihat dari dekat Bagian bumper kameranya Tuh Keren banget Wih asli Di sisi atas ada Port by GBL ya Sound by GBL Terus disini ada lubang mic juga Dan juga ada grill speaker disini Terus disisi bawah Ada grill speaker juga Port charger Lubang mic Dan juga ada slot kartu Kita lihat ya Slot kartunya kayak gimana Ini kemungkinan besar dia gak ngasih micro SD nih Dual SIM aja Kita lihat ya Dan bener kan Tuh Dual SIM aja Gak dapet micro SD Gak apa Udah 256GB Kalau menurut saya sih 256GB Udah cukup banget Di sisi samping kiri polos Dan di sisi simping kanan Ada tombol power Dan juga tombol volume Dimana tombol powernya Ini udah dikasih warna ya Warna oranye gitu Mungkin biar gak salah Pencet kali ya Biar keliatan gitu Asli ini desainnya keren banget Dan kayak gini nih Tampak depan dari Infinix GT20 Pro Keren banget ya layarnya Ini layarnya bezelnya tipis Minimalis Abis loh Udah kayak HP yang harganya mahal banget Ini kelas harga cuma 4 jutaan aja Layarnya mewah banget Ya walaupun layarnya belum layar lengkung ya Tapi bezelnya atas bawah kiri kanan tuh tipis banget Tuh kalau mau lihat ya Atas kiri kanannya Terus bagian bawahnya tuh Terus bagian bawahnya tuh Terus bagian bawahnya tuh Uh tipis minimalis Abis Asli kece layarnya Ini bagian bawahnya tuh Ini bagian depannya keren ya Ini bagian depannya keren ya Dia tuh UI nya tuh udah UI gaming banget Terus juga seperti yang dibilang ya Terus juga seperti yang di bilang ya anti-bloodware RAM nya 8 plus 8 bisa kita lihat disini Untuk defaultnya dia di 5 GB untuk memory fusion nya Untuk virtual RAM nya gitu ya Terus kita balik lagi Untuk lihat storage nya kita lihat disini Bagian storage Eh salah Bagian storage disini Kita lihat ya Cuma 8,7% aja terpakai Terpakaianya untuk sistem itu Dia cuma 18 GB aja Jadi sistemnya bener-bener ramping ya Nggak berat nih sistemnya Ini belum kita install aplikasi apapun ya Terus kalau kita lihat disini Untuk bagian layar Katanya layarnya udah 144 Hz gitu Kita lihat disini Display and brightness Terus kita lihat screen refresh rate Tuh dia bisa di 60 Hz 120 Hz 144 Hz Atau auto switch Terserah HP nya butuhnya kayak gimana Ini saya biarin aja di auto switch Asli keren banget layarnya Enak banget loh Ini layarnya udah layar AMOLED Jadinya dia tuh sensornya Di sidik jarinya di depan ya Kita cobain tuh Cepat sensor sidik jarinya Asli kece banget Asli desainnya keren kece banget Depan belakang bener-bener berasa gaming Dengan harga cuma 4 jutaan aja Di HP lain dengan chipset yang sama Harganya 8 jutaan Ini setengah harga aja Ini kita install beberapa aplikasi dulu ya Buat lihat dalamnya kayak gimana Dan ini dia HP nya udah saya install beberapa aplikasi Buat mecek lebih dalam lagi Pertama saya mau kasih lihat disini adalah Dia udah punya EARDA Blaster ya disini ada EAR Remote Control dan EARDA Blaster nya disini Di sisi atas Jadi HP ini tuh bisa dipakai sebagai remote universal Mantep banget ya Terus juga HP ini udah punya sensor NFC ya disini Kelihatan ada logo NFC nya aktif Terus kalau ngeliat sensor-sensor lainnya Kita bisa lihat disini Sensornya ini udah lengkap banget ya Sensor sidik jari tadi ada di layar Nah ini dia untuk sensor cahaya ada Kecerahan layar otomatis jalan banget Terus sensor gyroscope juga ada Dan sensor gyroscope nya dia udah fitur kompas Jadi kalau buat main game Sensor gyroscope nya udah enak banget Kalau magnetic sensor ada Jadi HP ini juga bisa fitur kompas Jadi sensornya udah complete banget ya Nah terus kalau untuk performa kayak gimana Disini saya install AnTuTu Performanya dari Diamond City 8200 dengan 8GB RAM Segini nih Udah 1 juta kurang dikit Ini sekali percobaan doang Dan kondisinya abis di install macem-macem gitu ya Langsung dijalanin Jadinya bener-bener lagi agak stress untuk itunya Untuk chipsetnya Dan pada saat dilakukan proses benchmarking Bisa dilihat Untuk suhunya sampai 46 derajat Ini lumayan hangat sih ini Kalau untuk nge-game gimana Oke di video ini Seperti biasa ya Kalau namanya unboxing Saya nggak pakai buat main game Main gamenya di video reviewnya aja nanti Tapi disini saya bakalan kasih lihat sedikit Untuk settingan grafis Dua game yang populer banget ya Di Indonesia saat ini Mobile Legends yang kerjasama Ama GT20 Pro ini Dan juga PUBG Mobile Pertama kita lihat Mobile Legendsnya dulu nih Untuk settingan grafisnya Seperti apa Kita lihat menu setting Terus dilihat disini Udah ultra-ultra ya Frame rate-nya hingga ultra Dan grafisnya hingga ultra Jadi kalau buat main game nih Harusnya bisa banget nih Kalau buat push rank ya Terus kalau misalkan PUBG Mobile kayak gimana Kita lihat juga disini PUBG Mobile Untuk settingan grafisnya Kita lihat ya disini Setting Terus graphic and audio Ini menarik banget nih Secara default dia di HD High Cuma kita bisa sampai HD Extreme HDR Extreme juga bisa ya Kalau HDR Ultra Ini masih proses download kayaknya Yang menarik adalah di Smoothnya nih Smoothnya bisa sampai Ultra Extreme Dengan harga 4 jutaan Ngeliat performanya kayak gitu Udah berasa puas banget sih Apalagi ini layarnya cakep Terus dia juga Oh ya Ini saya mau kasih lihat juga disini Oke disini ada yang ketinggalan Saya mau kasih lihat ya Di belakang sini ternyata disini Dia tuh ada lampunya ya Ada lampu LED-nya Kita coba lihat LED-nya udah RGB lagi Bener-bener kayak HP gaming banget Padahal harganya cuma 4 jutaan Tapi gamingnya berasa banget Nah disini ada Mecha Loop Lighting ya Namanya Light effect-nya kita bisa atur Default atau by custom Kalau misalkan Lebih aman sih by custom ya Jadi dari jam 7 pagi Sampai jam 10 malam Abis itu kan waktunya tidur Jadi dimatiin aja di custom gitu ya Nah terus dia tuh bisa Kita atur ya Ada untuk incoming call Dia nyalaknya kayak gimana Tapi biar gampang Lihat disini aja nih Di party mode nih kita hidupin dulu Dan light effect-nya nih Pertama yang meteor Tuh kayak gini tuh Wih keren banget Terus yang kedua Breed Kalau breed kayak gini Tuh Pulse gitu ya Breed-nya ya Nah terus Raytem Nah raytem Nyalanya seperti ini Kalau kita lihat kayak gini Nyalanya yang raytem Ini kece banget asli Kalau gradient Nyalanya Kayak gini Lebih kalem dia nyalanya Saya pakai yang meteor aja deh Oke Nah terus ini dia nyalanya tuh Nggak cuma pada saat Kita kayak gini aja ya Kalau misalkan party mode Di hidupin tuh Dia akan nyala terus kayak gini Asli berasa banget Ini hape gamingnya Padahal cuma gini aja Tambah menarik kan Harga cuma kelas 4 jutaan Harga setengah harga Daripada hape-hape lain Yang pakai chipset yang sama Oh ya sekarang bagian kameranya nih Karena kamera utamanya Udah 108MP Udah OIS juga Disini kita coba dikit aja ya Untuk kamera utamanya Yang 108MP Oke sekali foto Sekali lagi Kita foto buat casingnya Asli kece Hasil fotonya Satu speednya cepat Fotonya fokus Dan warnanya seperti yang kamu lihat ya Untuk perekaman video Kita lihat disini Dia tuh harusnya udah bisa 4K sih Tuh udah bisa 4K Mantap 4K nya sampai 60fps Wow Keren banget Kamera depannya gimana Bisa maksimal di 2K Oh ya ngomongin kamera depan Kalau kita belum cek Hasil kamera depannya gimana Ini kamera depannya 32MP aja Kita cobain ya Kamera depannya Satu speednya juga cepat ya Hasilnya seperti yang kamu lihat Sekali lagi Oke sekarang kita cobain Mode potretnya Mode potretnya disini Untuk fokusnya Kita atur di 1,0 Fokus yang paling kuat Yang paling Jeleger gitu Untuk fokusnya Kita coba cek Hasilnya Oke kayak gitu hasilnya Gimana menurut kamu Hasil fotonya Bagus gak Keren banget gak Untuk hape kelas harga 4 juta kecil Bukan 4 juta gede Menarik banget ya Belum kita Ulas semuanya sih Ini baru unboxing Dan hands on aja Dengan harga 4 juta kecil Ini menarik banget Buat dibeli Dan untuk penjualannya sendiri Mulai tanggal 21 nanti ya Kamu cek aja link di resepsi video Kalau misalkan udah ada linknya Bakalan nonton update disitu Oh iya Ini saya pengen kasih lihat Kalau dipakaiin casing Kayak gimana Lupa tadi gak kasih lihat Buat pakai casing Tuh kalau dipakaiin casing Kayak gini Asli kece banget sih Wow Mantap banget Hape kelas harga Cuma 4 jutaan aja 4 juta kecil yang menarik Banget kan Dan segitu aja videonya Bang Tento pamit Sampai jumpa di video berikutnya Semoga bermanfaat Jangan lupa bahagia Bye bye Aduh Infinix Dengan harga segini Ngerusak pasar banget Yang lain kacau nih Kita ketir pasti Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.